Intro Halo sahabat kelasit.id, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang jualan produk digital di WordPress dengan menggunakan plugin Easy Digital Download. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menambah mata uang, terutama mata uang rupiah, lalu selanjutnya menambah metode pembayaran bank transfer di Easy Digital Download. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan dulu mata uangnya, karena ini sangat penting jika kita akan menjual produknya misalkan hanya di Indonesia, otomatis kita menggunakan mata uang Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk ke menu download, lalu ke bagian pengaturan atau setting. Nah, secara standar di menu mata uang, di sini kita tidak akan menemukan IDR, rupiah, atau Indonesia, intinya tidak ada ya pilihan untuk hal itu. Nah, solusinya adalah kita menggunakan plugin tambahan. Untuk pluginnya teman-teman bisa download di link deskripsi. Link downloadnya sudah saya sediakan. Masuk teman-teman ke menu plugin dulu, lalu tambah baru. Setelah itu teman-teman unggah plugin, lalu browse. Kita masuk ke halaman download. Nah, ini sudah saya siapkan. Kita klik file ini, lalu kita open. Lalu kita install sekarang. Nah, selesai. Lalu kita aktifkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sudah menambahkan plugin untuk currency di isi digital download. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman kembali ke pengaturan. Nah, di bagian sebelum pengaturan kita ada manage currency ya. Di sini tinggal klik menu currency-nya. Lalu teman-teman tinggal tambahkan name-nya. Misal di sini Indonesia. Lalu kodenya rp. Kayak idr, misal seperti itu. Lalu untuk simbolnya rp. Seperti itu. Lalu kita add currency. Maka di sini sudah ada tambahan. Nah, setelah kita add currency-nya, kita tinggal masuk ke pengaturan. Lalu kita masuk ke menu mata uang. Nah, di sini kita akan mengatur currency standarnya. Indonesia. Nah, ini. Untuk ininya kita biarkan default. Lalu kita simpan perubahan. Nah, teman-teman kita masuk ke beranda. Nah, ini nanti akan bertuliskan rp seperti ini. Karena memang standarnya memang tidak ada untuk mata uang rupiah di isi digital download ini saat ini mungkin belum ada. Seperti itu. Jadi, secara default sekarang untuk mata uang yang digunakan pada setiap produk digital yang kita jual di website kita dengan menggunakan isi digital download ini adalah mata uang rupiah. Seperti itu. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengatur payment atau metode pembayaran. Karena metode pembayaran yang umum digunakan di Indonesia adalah bank transfer. Ini untuk memudahkan para pembeli kita. Sudah disediakan plugin-nya seperti tadi. Kita klik tambah baru. Silakan teman-teman bisa download di link deskripsi untuk plugin-nya. Lalu kita unggah plugin. Lalu kita klik browse. Nah, di sini ada EDD bank transfer. Lalu klik open. Lalu klik install. Seperti itu teman-teman caranya. Lalu kita aktifkan plugin-nya. Dan kita masuk kembali ke halaman download. Lalu pengaturan. Lalu kita pilih menu atau tab payment gateways. Nah, sekarang sudah ada. Kita hilangkan, uncheck pada test payment-nya. Nah, sekarang di sini sudah ada payment bank transfer. Ini default-nya. Di default gateway-nya kita pilih bank transfer. Seperti itu teman-teman. Kita klik simpan perubahan. Nah, setelah teman-teman menyesuaikan tadi. Pertama menyesuaikan currency atau mata uangnya. Lalu juga teman-teman sudah menyesuaikan untuk metode pembayaran atau payment gateway-nya. Nah, sekarang website teman-teman sudah siap untuk ditambahkan produk digital untuk dijual. Cara menambah produknya, silakan teman-teman bisa menyimaknya di video selanjutnya. Oke teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat silakan di-share. Jika Anda suka video ini silakan di-like. Jika Anda tidak suka video ini silakan di-slike. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye-bye.